Oke guys, kita bahas remotenya sekarang. Siapa lagi ngonten? Itu kalian pasti megangnya kurang nyaman kalau misalnya pegangnya pentil. Itu nyaman banget pegangnya guys. Jadi bisa gini. Nih. Jangan berpikir jodok. Halo guys, kembali lagi di channel Youtube Rumah Drone. Di channel yang akan membahas semua tentang drone. Nah, di depan saya ini udah ada DJI P4. Ini yang versi biasa ya. Bukan yang advanced, bukan yang pro, bukan yang pro V2. Tapi ini adalah versi yang paling bawahnya. Versi yang basicnya. Kalau orang-orang bilangnya sih di Phantom 4 standar. Nah, kita bakal bahas nih apakah drone ini masih worth it di tahun 2021 atau enggak. Oke, kita bahas bodi dari DJI Phantom 4 ini. Kalau kita lihat dari bodinya aja udah cukup besar. Dimana mempunyai diagonal size-nya atau motor-to-motornya itu ukurannya 350mm. Dan itu ukurannya yang cukup besar guys. Dan untuk baling-balingnya, drone ini menggunakan baling-baling dengan ukuran 9,4 inci. Dengan sudut angle-nya itu 50 derajat. Jadi ukuran propeller-nya adalah 94-50 untuk di DJI P64. Dan sistem untuk kuncian propeller-nya, dia memakai sistem yang namanya quick release. Jadi memasangnya sangat mudah. Ini baling-baling. Ini motor. Kita tinggal pasang gini, buterin. Kelar. Kita lanjut lagi ke bagian bodinya nih. Ada apa aja sih di bagian bodi si DJI Phantom 4 ini. Kita lihat di bagian depan si drone DJI Phantom 4 ini. Ada dua mata di depan nih. Nah, dua mata ini adalah sensor tabraknya dari DJI Phantom 4. Yang menggunakan sensor hardware. Sensor hardware kamera. Sensor kamera. Udah, gitu aja lebih gampang. Menggunakan sensor kamera. Jadi kalau ini, kalian bisa aktifkan. Kalau cahaya mencukupi. Kalau misalnya cahaya mencukupi, dia otomatis non-aktif untuk sensor tabraknya. Di bagian bawah juga ada guys. Sensor yang pakai hardware kamera juga. Di sini ada dua... Dua apa ya namanya? Dua lubang. Bukan dua lubang. Di sini ada dua... Pentil. Bukan pentil apa sih namanya? Ya, dua sensor. Dua sensor vision di bawah sini. Ini tujuannya sebagai... Tujuannya untuk sebagai... Rampat, makasih. Tujuannya sebagai VPS. Alias Vision Positioning System. Nah, itu untuk mengunci lokasi si drone ini saat terbang di indoor. Kita bakal kasih tau juga kalian cara terbang indoor di pent tempat ini juga pastinya. Dan di sini kalian juga bisa melihat ada dua lubang besar. Ini adalah sensor ultrasonic-nya. Atau sensor sonarnya. Untuk mengetahui ketinggian drone-nya selain menggunakan barometer yang ada pada si EMU-nya. Atau Initial Measurement Unit. Lanjut lagi. Di sini pasti juga ada yang namanya kameranya ya guys. Nah, kameranya di DJI Man 4 ini menggunakan kamera ya 12MP. Dengan resolusi video maksimalnya itu 4K. Dan ini adalah gimbal yang paling awet di drone DJI. Karena mekanismenya dia besar, semua motor gimbalnya mulai dari motor pitch-nya, motor roll-nya, motor riau-nya itu besar dan jarang sekali bermasalah kecuali crash. Kalau crash pasti bermasalah. Dan biayanya gimbal main tempat ini cukup besar. Dan sama si DJI Duo semua drone DJI, kalau misalnya bermasalah pada gimbalnya, itu kena biaya yang bukan main-main. Biayanya lumayan besar karena 60% harga drone itu harganya ada di kameranya. Kamera sama gimbalnya. Dan drone ini hanya 40% ya. Nah, baterainya nih guys. Untuk baterainya, penempatan DJI Man 4 ini ada di bagian belakang. Dan dia masuk ke bodinya. Jadi saat penerbangan seperti grimis kecil, itu masih gak ada masalah untuk di drone DJI Man 4 ini. Nah, ini dia baterai DJI Man 4. Baterai DJI Man 4 ini mempunyai 4 cell dengan kapasitas 5.350 mAh dengan voltasenya 15V. Volan! Kita lihat berapa volt nih. Kita lihat nih. Oke, basicnya 15,2V. Kalau misalnya dia full charge, dia bisa sampai kisaran 17V. Oke, coba kita pasang di DJI Man 4 ini. Untuk memasangnya, di sini ada 2 tombol atas bawah seperti ini. Kalian tekan ke dalam. Dan kalian masukkan ke bodinya. Tek, masuk ke dalam dan kita lepas. Pastikan terkunci dengan sempurna. Kalau enggak, biasanya dia bakal cut off di udara karena baterai yang tidak terkoneksi dengan sempurna guys. Sudah sering terjadi dan tim kita pun pernah mengalami hal itu karena teledor. Oke, lanjut lagi. Untuk baterainya, di sini cara menyalakannya cukup mudah. Nanti kita bakal bahas di video selanjutnya untuk cara terbangnya di DJI Man 4 ini. Kita bahas dulu apa aja sih yang worth it di fan tempat ini. Menurut kita bodinya yang dibahas sudah cukup. Kita lanjut ke fitur-fitur yang ada pada DJI Pan 4 ini. Belum nih, bodinya belum kulihatnya. Ada satu yang penting. Yaitu durabilitasnya. Nah, pan tempat ini mempunyai durabilitas yang sangat tinggi. Karena mempunyai... Nah, DJI Pan 4 ini mempunyai durabilitas yang sangat tinggi guys. Dimana karena ukuran motor-motornya diagonalnya itu cukup besar, yaitu 350mm. Dengan menggunakan propeller 9,4 inci itu sudah sangat besar sekali. Dan kalau ada angin kenceng pun masih bisa dilawan, masih bisa ditebas, masih bisa ditempuhi. Masih aman. Aman. Terjang! Jadi drone ini sangat cocok buat kalian kalau misalnya kalian sering terbang di tempat yang banyak angin kenceng. Pan tempat ini nggak ada apa-apanya lah angin kenceng. Aman banget kita jamin. Jaminan 100% aman, aman, aman. Kita lanjut ke fitur-fitur yang ada pada si drone DJI Pan 4 ini. Drone DJI Pan 4 ini pastinya sudah memiliki GPS dan ada GLONASS-nya. Jadi kalian bisa mendapatkan GPS dengan cepat dan maksimal satelit yang kalian dapatkan bisa 21-22 satelit. Itu cukup banyak, apalagi kalau misalnya kalian nantinya untuk pemetaan itu bisa sedikit lebih akurat. Walaupun RTK, GPS RTK lebih akurat lagi. Ya jangan disamain, RTK harganya 100 juta kok. Selain GPS, drone ini ada yang namanya VPS. Seperti yang tadi awal saya jelasin, di bagian bawah sini ada 2 kamera yang bekerja sebagai VPS. Yaitu Vision Positioning System. Penggantinya GPS saat GPS tidak ada. Jadi drone ini bisa tetap stabil walaupun nggak ada GPS. Lanjut lagi, di DJI Pan tempat ini juga ada fitur Active Track. Walaupun besar kayak gini, dia bisa follow objek otomatis. Dan juga ada fitur yang namanya Tap Fly. Jadi Tap Fly itu sekali kita pencet arahnya kita mau kemana, dia bakal terbang mengikuti arah tersebut dengan fitur Tap Fly. Selain fitur Tap Fly, juga ada fitur yang namanya Tripod. Tripod itu sama-sama seperti penerbangan normal, cuma gerakannya dia lebih halus lagi. Untuk fitur-fitur lainnya, kurang lebih sama dengan drone DJI lainnya guys. Dan untuk main tempat ini, karena mempunyai durabilitas yang tinggi, dia juga sering dipakai orang-orang proyek khususnya ya, untuk melakukan pemetaan atau surveying guys. Karena durabilitas yang tinggi, dan juga dia support untuk pemetaan dengan aplikasi pihak ketiga, seperti drone deploy, fix 4D, DJI Pilot, dan lainnya. Jadi dia bisa melakukan terbang otomatis untuk mendapatkan citra. Yoi, orang-orang surveying bilangnya citra ya, citra gambar ya. Lanjut lagi nih, DJI Bandemad ini memiliki transmisi video yang namanya Light Bridge, di mana transmisi video Light Bridge ini jaraknya bisa sampai 3,5 sampai 5,5 km. 3,5 km untuk mode CE, 5 km untuk mode FCC. Dan ini adalah perhitungan dari pabrikan yang tidak ada interferensi di daerah tersebut. Jadi perhitungannya pas nggak ada gangguan sinyal sama sekali. Jadi kalau misalnya kalian terbang di perkotaan, 1 kg aja itu udah bagus banget. Biasanya untuk main tempat ini, untuk di perkotaan bisa 800 meter udah mentok biasanya, karena banyaknya gangguan sinyal di perkotaan. Kalau di Bromo kita pernah coba, main tempat ini bisa sampai 2 kg lebih. Dan itu udah cukup banget. Tapi ngapain sih terbang jauh-jauh, kemarin juga di Bromo karena kita ngincar kawahnya. Nah karena kita bahas jarak terbangnya, kita pengen tau nih, remote-nya bentukannya kayak gimana sih? Oke guys, kita lanjut ke remote-nya DJI Phantom 4 nih. Nah bentukannya, dia tuh memiliki desain yang ergonomis kalau saat kita pegang seperti ini guys. Jadi desainnya tuh enak banget. Saat kita pegang seperti ini, itu pegangannya nyaman banget. Dan buat kalian yang sering terbangin drone-nya pakai 2 tangan kayak gini, 2 jari seperti ini, itu nyaman. Kalau kalian pakai remote-nya Mavic Pro, Spark, itu kalian pasti pegangnya kurang nyaman. Kalau misalnya pegangnya pentil, kayak soal pentil. Pegangnya kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalian pakai remote-nya Mavic Pro gak nyaman. Tapi kalau kalian pakai remote-nya penempat, itu nyaman banget pegangnya guys. Jadi bisa gini. Jangan berpikir jodoh. Di remote-remot-nya kita bakal kasih tau kalian nih, untuk tombol-tombolnya yang ada pada si DJI Phantom 4 ini. Kita mulai dari sini, ada tombol power. Di sini ada tombol RTH. Ini adalah 2C untuk pengendaliannya. Bebas kalian mau pakai mode 1, mode 2, mode 3, dan lainnya. Ntar kalian bisa custom sendiri gerakan drone-nya. Dan lanjut lagi, di bagian belakangnya sini, ada tombol-tombol lainnya. Banyak banget nih. Kita mulai dari tombol yang bagian sini dulu nih. Di bagian kiri remote-nya, di sini ada tombol record untuk merekam. Ada lagi, di sini ada switch untuk mengubah mode terbang si DJI Phantom 4 ini sendiri. Ada mode P, S, sama A. Di mana P ini adalah positioning, S-nya adalah sport, itu terbangnya lebih kenceng. Kemudian ada A, itu attitude. Di mana gak pakai GPS terbangnya, jadi terbangnya bisa liar dia. Lanjut lagi, di bagian kanan. Eh, belum nih, belum kelar. Ada satu ketinggalan, ada rodanya. Nah, di sini adalah dial kameranya dari DJI Man 4. Kalau gerakan ke kiri kameranya turun, gerakan ke kanan kameranya naik. Lanjut lagi ke bagian kanan remote-nya nih. Di bagian sini ada roda juga ya. Nah, tapi ini bukan untuk naik turun kamera, namun ini untuk atur exposure-nya atau kecerahannya dari cahaya yang didapatkan kameranya nantinya. Terus di sini ada tombol buat foto yang putih besar ini. Kemudian yang ini adalah tombol buat playback medianya. Di bagian belakang sini ada tombol C1 dan ada C2. Ini bisa kalian custom, terserah kalau kalian mau buat apa, mau buat naik turun kamera langsung, atau yang lain, ya bisa kalian ubah di settingan DJI Go 4 nantinya. Lagi di sini ada antenanya. Dan pastikan antenanya si DJI Man 4 ini, kalian harus mengarahkan ke arah dronenya. Kalau dronenya ada di sana misalnya, juga kalian arahkan seperti ini. Kalau dronenya ada di atas kalian, di atas pas, lebih baik antenanya seperti ini. Karena polarisasi antenanya ini adalah depan-belakang. Omninya dia omninya depan-belakang. Mancar ke depan, mancar juga ke belakang. Begitu guys. Untuk remote-nya, untuk pengecasannya guys, ini ada di bagian samping kanannya remote ini. Yaitu di bagian sini. Untuk ngecasnya. Dan untuk pengecas remote-nya, ini nggak boleh ngecas bareng sama baterainya si DJI Pan 4 sendiri. Kalau misalnya kalian mau ngecas remote-nya, remote-nya dulu, remote-nya dulu, ngecas si remote-nya dulu. Baru kalau misalnya remote-nya udah penuh, baru gantian ngecas si baterainya. Karena apa? Charger Pan 4 ini, itu bercabang. Gini, bercabang. Biar kalian paham nih. Nah, ini chargernya Pan 4 nih, bercabang kan dia? No. Ada satu buat remote, satu lagi buat si baterainya dronenya nanti. Dan ini kalian nggak boleh ngecas bersamaan, harus satu-satu dulu. Kalau mau remote, remote dulu. Ini nggak usah. Kalau mau baterainya dronenya, baterainya dronenya dulu. Begitu. Jadi nggak boleh bareng-bareng guys. Oke, ini semakin melebar pembicaraannya. Kita bahas lagi, si DJI Pan 4 ini, apakah masih worth it di tahun 2021 atau nggak? Kita lihat dulu nih hasil videonya. Nah, kalian simak nih. Menurut kalian bagus apa nggak sih? hasil videonya dari DJI Pan 4 ini. selamat menikmati. Nah, menurut kalian gimana nih? Hasilnya dari kameranya DJI Pan 4 ini. Cukup memuaskan kan? Dan apalagi drone ini memiliki durabilitas yang cukup tinggi. Jadi sangat cocok buat kalian yang sering kerja di tempat yang anginnya kenceng, yang banyak debu, yang mengharuskan kalian terbangnya bisa kenceng. Nah, drone ini speednya tuh bisa hampir 100 km per jam. karena memiliki propeller yang besar dan motor yang besar juga. Jadi gerakan dia saat maju mundur, geser kiri kanan dia tuh bisa kenceng. Tapi gak bisa sekenceng drone DJI PV ya. Dan apakah worth it sih di tahun 2021 dengan spesifikasi yang seperti ini, hasil video yang seperti itu, dan lainnya? Menurut kita sangat-sangat worth it. Karena apa? DJI sendiri belum mengeluarkan seri lanjutannya dari DJI Phantom series. Jadi mentok-mentok sekarang di Phantom 4 tetepan. Yang terakhir adalah Phantom 4 Pro V2. Itu adalah generasi lanjutannya yang menggunakan transmisi OcuSync. Kalau yang ini pakai light bridge, kalau yang Pro V2 menggunakan OcuSync. Jadi jarak terbangnya doang yang lebih jauh. Nah, lanjut lagi. Worth it banget dipakai di tahun ini. karena durabilitasnya sangat tinggi, cocok buat kalian yang ingin melakukan surveying dengan budget terendah karena harga drone ini tuh sangat murah meriah menurut kita. Mulai dari 6-8 jutaan kalian sudah bisa dapet di DJI Phantom 4 ini guys. Dengan durabilitas yang tinggi, fiturnya lengkap, bisa hampur untuk pemetaan dan lainnya. Sangat cocok untuk kalian yang untuk pekerjaan. Tapi kalau buat kalian yang buat traveling aja, sangat tidak disarankan lor. Karena barang ini itu kalau bawanya kayak bawa gaban. Gede banget. Tasnya sendiri aja. Kalau gak ada tasnya, nenteng-nenteng gini berat lor. Jadi kalau buat kalian yang sering traveling, kita gak sarankan menggunakan Phantom 4. Kecuali kalian nantinya ada kebutuhan untuk pekerjaan guys. Kalau ada pekerjaan, kalian pakai Phantom 4 ini. Ya khususnya kalau kerjaan kalian di angin yang kencang dan lainnya. Kalau kalian buat traveling, jangan pakai ini. Tolong, jangan pakai yang ini. Karena berat guys. Nah, begini itu saja video dari kita. Semoga membantu buat kalian yang nanya eh nih Phantom 4 ini masih oke apa enggak di tahun 2021. Sudah kita bahas semuanya. Dan menurut kita masih sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat-sangat. Sangat worth it banget. Oke, sekian dulu video kita kali ini. Kita akan terbangin ke luar dronenya. Kita akan ngetest. Dan drone ini bakalan dijual di kiosk sama drone. Karena baru datang juga Masih fresh Baru datang dari customer yang Oke guys Sampai jumpa di lain episode Episode? Emang ini episode? Emang ini episode apa? Iya dong Episode The World It Series Oke guys Sampai berjumpa lagi Berjumpa lagi Berjumpa lagi Sampai berjumpa lagi di lain episode Salam satu langit Keep life safe Sub indo by broth3rmax